Kota Semarang memiliki satu peristiwa yang sangat ikonik, yaitu pertempuran lima hari. Dimana pertempuran ini adalah tentang pemuda Indonesia pada zaman 1945. Yang mana pertempuran lima hari ini adalah pertempuran yang patut dikenal. Pertempuran ini berawal saat pemuda Indonesia ingin memendahkan para tahunan Jepang dari Cepiring Kendal menuju Penjara Bulu, Semarang. Namun, dalam usaha pemindahan tawanan Jepang, justru membuat tawanan Jepang kabur. Tawanan yang kabur bergabung dengan pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Jumlah pasukan Kido Butai 2.000 orang dan mereka bergabung di Markas Kido Butai di Jatingaleh. Akibat kaburnya para tawanan, maka pemuda Indonesia melakukan razia mobil-mobil yang dinaiki oleh para tawanan Jepang. Razia itu dilakukan di depan rumah sakit Purusara, Semarang. Aksi razia pemuda Indonesia terhadap tawanan Jepang yang kabur itu berlangsung pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, hari Minggu 14 Oktober 1945. Bahkan, para pemuda Indonesia itu dengan berani merampas senjata dan mobil milik Kempetai. Aksi razia dari pemuda Indonesia juga dilancarkan ke tentara Jepang, lalu menjebloskan ke penjara Bulu, Semarang. Giliran tentara Jepang melancarkan serangan balasan secara mendadak pada Minggu sore, 14 Oktober 1945. Bahkan tersiar kabar bahwa Jepang menabur racun pada reservoir air minum di daerah Siranda, Candi, Baru, Semarang. Kabar itu kemudian direspon kepala rumah sakit Purusara, Semarang, Dr. Karyadi, untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Bersama tentara pelajar yang mengemudikan mobilnya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang, di jalan Pandanaran, Semarang. Tentara Jepang pun langsung membunuh Dr. Karyadi dan tentara pelajar di mobil itu. Kabar meninggalnya Dr. Karyadi sempat membuat marah pemuda Indonesia. Sehingga terjadilah peristiwa pertempuran lima hari, dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Dalam peristiwa pertempuran lima hari itu, Gubernur Jawa Tengah, Duong Son Goro, sempat ditawannya cepat. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 1945, dilakukan sebuah perundingan di Hotel Du Pavilion yang sekarang bernama Dubi Puri. Hasil perundingan tersebut menghasilkan sebuah gencatan senjata, sehingga pertempuran lima hari itu selesai. Event yang diadakan oleh pemerintah kota Semarang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum yang ada di Semarang ataupun para turis. Jadi untuk kalian semua, nantikan keseruannya malam ini. Hei, penjara bulu-bulu! Lalu, mau dibawa kemana? Bawa tawaran ke Asrama Pelayar 0203. Baik, kita ikuti. Ayo! Bawa tawaran ke Asrama Pelayar 0203. Mas, dokter Karyadi, Pak! Dr. Karyadi! Dokter Karyadi kenapa, Mas? Dr. Karyadi ingin menyaksikan jangan mata kepalanya sendiri. Bahwa tanda daerung gal telah diracun. tapi tapi apa lapor tubuh yang jelas gitu loh tapi apa nah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!